selamat menikmati pemotorsport alamatnya ada di bawah kalian bisa langsung dateng aja atau bisa follow juga instagramnya buat yang mau tanya-tanya velg langsung aja oke dan sekarang kesini tuh gue lagi bawa ini nah ini dia gue lagi bawa lenser kita lenser yang udah susah payah kita bangun terus sempet di ancurin juga nih karena waktu itu kan velgnya kita potong-potong ya dan sekarang gue lagi fittingin velg kayaknya perlu refreshing sih ini si lensernya kita coba ganti-ganti dulu velgnya kali ya ini gue tadi lagi coba pasangin di ring 15 dulu nanti kita coba naikin ringnya cuman di ring 15 juga kayaknya udah keren sih si lenser ini ya ini gue lagi coba pakein HSR Benawa dia ini spesifikasinya ring 15 lebarnya tuh kecil banget sebenernya cuma 6,5 offsetnya 42 dan karena offsetnya termasuk yang besar jadi dia agak sedikit masuk bisa dilihat bagian dari sampingnya sini ya ini dia agak sedikit masuk oke untuk profil bannya ini gue pakein 195 50 ring 15 dia pake forsium henna ya kayaknya bisa di 195 60 kali ya biar lebih tebel atau mungkin 65 masih masuk deh kayaknya ntar kita coba deh ya untuk yang bagian depan ini ini udah gue coba pasangin HSR Traga ukurannya sama di ring 15 juga untuk spesifikasinya itu ring 15 lebarnya 7 rata depan belakang offsetnya sama 42 juga ini ya keliatan ya hasil kerusaknya tuh ya untuk speknya sendiri dia sebenernya masih agak masuk ya bagian depan kayaknya dia butuh spek offset yang lumayan kecil nih biar rata body cuman sebenernya untuk di ring 15 ini gue lebih suka karena apa dia ini kan sebenernya peruntukannya gak yang terlalu untuk show off banget ya belum sih belum dipakein untuk show off banget jadi gue rasa masih pake velg ring kecil juga masih oke cuman tampilan bannya nih butuh gue naikin lagi kayaknya di ring 15 ya ini gue masih pakein ban ukuran 195 50 untuk bannya pake acelera PHIR kalau untuk modelnya gue sengaja sih sebenernya nyari yang model kayak gini nih yang model palangnya nutup jadi kalian bisa ngeliat ya gue sering bilang bagian cakramnya kalipernya itu agak kosong nah kan kalau misalnya gue pakein kayak gini nih yang velgnya agak-agak nutup jadi keliatannya gak terlalu sepi gitu dalamnya karena velgnya udah nutupin si kalipernya apalagi yang belakang nih dia lebih berakar banget modelnya ya kan tuh bagian bagian dalamnya gak keliatan karena akan tutup tapi kok kayaknya kalau modelnya pake kayak gini agak keramean ya gue coba ganti yang lain kali ya dari dulu kan ini diperuntukinnya kayak untuk racing untuk rally gitu kan ya jadi pasti pake velg-velgnya yang model-model untuk racing yang semi-semi rally model palang gitu kan kayaknya next gue mau coba pakein velg-velg elegan kali ya tapi kalau misalnya gue pakein velg gini kalau menurut kalian kayak gimana nih nah ini udah kita pakein HSR6 Lea ini masih di ring 15 nih ya oke ini spesifikasinya ring 15 lebar itu belang 8 dan 9 offsetnya 30 dan 25 dia udah rata body ya hampir keluar sedikit keluar sedikit untuk depannya ini kita pakein HSR Tokyo pake bannya itu 195-60 masih sama ya spek bannya masih sama 195-60 ring 15 nah ini kalau kayak gini nih lebih padet gitu keliatannya dibanding tadi kan gue pakein 195-50 ya ring 15 masih terlalu cungkring banget tapi kalau ini udah keliatan padet sih dan dia memang kayaknya untuk offsetnya ya bagusnya tuh di offset-offset kecil karena apa? kayaknya dia bagian center boardnya agak sedikit masuk jadi kalau misalnya kalian pingin rata body itu harus cari yang offset-offsetnya kecil nah sebentar ini itu Rai S1 ring 16 jadi gue mau coba pakein di ring 16 nya dia ini klebarnya itu 7 rata offsetnya 45 agak sedikit masuk sih untuk bannya ini dipakein 205-55 ring 16 ini posisinya lagi ngangkat ya jadi agak naik harusnya sih lebih turun lagi mungkin sekitar 3 jari tapi kayaknya ya emang bagusnya tuh di model-model velg yang racing sih kayaknya untuk silencer ini karena tadi dipakein velg yang model-model elegan gitu rada-rada kurang ini selera sih ya kalau gue pribadi sih memang rada-rada kurang sih untuk pake velg-velg yang model-modelnya tuh elegan yang ada refresh-reflexnya yang cantik gitu ya ini belakang lagi dipakein HSR Sukuba ini speknya berapa bang? setelah ini ring 16 8 dari 9 lebarnya belang depan 8 belakang 9 offsetnya 30 25 35 30 35 30 ini kenapa nih? mentok mentoknya di bagian mananya bang? di bagian belakang oh kena ya kena sasis belakangnya ini lagi mau coba gue pakein spacer yang 4 mili jadi kita liat fitmentnya sebenernya kalau ngeliat fitmentnya kayak gini doang sih tadi gue liat masih agak sedikit masuk jadi kalau misalnya dipakein spacer harusnya lebih rata dan dia tuh model model belakangnya agak chamber gitu deh belum pernah di skoring soalnya kayak gini udah pernah di skoring belum sih bel? belum ya? kista kita belum ya? kalau kita belum ya? nah ini belum di skoring sih jadi mungkin settingan kaki-kakinya juga masih belum terlalu bener masih kita tunggu ya ini kita pasangin spacernya dulu oke nah ini udah coba kita pasangin ini pake HSR Sukuba gue mau liat dulu agak keluar karena kan memang belang terus kita pakein spacer juga ya kurang lebih keluarnya segini nih tapi sebenernya tampilannya masih dapet sih keliatannya tuh kayak semok banget masih ada 4 jari harusnya masih aman sih soalnya kan ini sebenernya gak kita pake buat full muatan juga kan sebenernya cuman kalo ngeliat lebih keren kerenan itu sih kerenan Raya S1 kalo ini ya model-model yang VIP lah ya tapi kalo menurut kalian bagusnya yang mana? yang modelnya racing kayak gitu atau yang two-tone gitu nih fitmennya tapi gue suka sih dia narik-narik gini nih ya modelnya padet gitu coba tulis aja deh di kolom komentar ya bagusan yang mana bagusan di ring 15 yang tadi atau ring 16 ini tulis kolom komentar oke ASR sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe channel youtube-nya ASR Will karena masih akan banyak lagi video-video seru lainnya gue asli tas magang undur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat-ingat tak ingat, HSS